Kami putra dan putih Indonesia Mengaku melumpah darah yang satu Tanda air Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Menjunjuk bahasa kesatuan Bahasa Indonesia Sumpah kemudahan Kami putra dan putih Indonesia Mengaku bersumpah darah yang satu Tanda air Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Menjunjuk bahasa kesatuan Menjunjuk bahasa kesatuan Bahasa Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Mengaku putra dan putih Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Kami putra dan putih Indonesia Menjunjuk bahasa kesatuan Bahasa Indonesia Menjunjuk bahasa kesatuan Bahasa Indonesia Menjunjuk bahasa kesatuan 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 Kemenjuk bahasa kesatuan Yang maha esah Satu kemanusiaan Yang maha esah Dua kemanusiaan Yang adil dan beradab Dua kemanusiaan Yang adil dan beradab Tiga persatuan Indonesia Tiga persatuan Indonesia Empat kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ikran sumpah pemuda, kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertubah darah yang satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, anak-anak kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT Hari ini, tanggal berapa? 28 Oktober 2019 Kita masih diberi kesehatan Semuanya sehat? Sehat Alhamdulillah, sehat jasmani dan sehat? Rohani Jangan hanya sehat jasmaninya saja Rohaninya tidak? Tidak sehat Ciri-ciri Anak yang sehat jasmani rohani adalah Selalu siap, disiplin Dan Mengikuti aturan-aturan Yang ada Aturan yang sudah disepakati berupa kedisiplinan tata tertib sekolah Maka Diikuti Sesuai dengan Sesuai dengan Aturan-aturan yang ada Itu berarti menunjukkan Sehat rohaninya Kemudian setiap hari selalu menjadi lebih Lebih baik Salam salawat terlimpah Terjurah atas Sesuatu menghasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Idola kita Suri Torah dan kita terbaik Hanya dengan mencontoh beliau saja Hidup kita akan Berbahagia Dibahagiakan oleh Allah Di dunia Maupun di akhirat Mari kita bertakmit bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Anak-anak Hari ini Hari Senin Dan sekaligus tanggal 28 Oktober Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda Kenapa tanggal 28 Oktober Diperingati Hari Sumpah Pemuda Anak-anak Indonesia dijajah Oleh penjajah Belanda saja Sebelumnya sudah dijajah ya Spanyol sudah masuk Portugis sudah masuk Oleh Belanda saja berapa? 350 tahun Tiga setengah abad 50 tahun terakhir menjelang Setelah tiga abad Sudah mulai banyak yang sadar Bahwa sebenarnya Kita ini punya negara Namanya Dulu namanya Nusantara Dari Sabang Sampai Sampai Merauke Bahkan dulu Kalimantan bagian utara Yang sekarang masuk Malaysia dan Brunei Darussalam Itu dulu masuk di Kawasan Nusantara Anak-anak Anak-anak Tahun 1909 Mulai sadar Beberapa pemuda-pemuda Pemuda-pemuda Bukan orang-orang tua Pemuda-pemuda Kalian semua Kalian semua Mulai sadar Oh ternyata Kita itu punya negara loh Orang-orang kulit putih yang datang Orang-orang Belanda Ini bukan orang yang memiliki negeri ini Mulai muncul kesadaran Bahwa kita punya negara Dan negara kita di hija Maka pada tahun 1928 Mulai berkumpul Mulai berkumpul Tokoh-tokoh pemuda Dari Seluruh pelosok Tanah air Ada yang dari Jawa Namanya apa? Jong Jong Jawa Ada yang dari Sulawesi Namanya Jong Silepes Ada yang dari Sunda Ada yang dari Betawi Dari Batak Dan dari Seluruh pelosok Indonesia Jong itu kalau bahasa Inggrisnya Yang Tulisannya Yang Kalau bahasa Belanda Jong Maka Pemuda-pemuda itu Menyepakati Kita Tidak bisa Berjuang Hanya dengan Mengandalkan Mengandalkan Fisik Bambu runcing Melawan apa? Melawan Senapan Mesin Melawan Mitralium Walaupun Walaupun dengan Semangat yang tinggi Tapi tanpa Persatuan dan Kesatuan Tidak Pernah Tidak akan Berhasil Kalian pun SDI Tidak Ulul Albab Satu Purhorjo Kalau dengan Temannya Selalu Berantem Dengan Temannya Tidak Akur Maka Tidak akan Pernah Berhasil Maka Yang paling Utama Adalah Persatuan Dan Kesatuan Maka Pemuda-pemuda Itu Menyepakati Bersatu Lalu Lahirlah Apa tadi? Sumpah Pemuda Ikrar Sumpah Pemuda Walaupun Dari Jawa Dari Sunda Dari Batak Dari Ambon Dari Sulawesi Dari Irian Papua Dari Seluruh Nusantara Berbeda-beda Suku Tetapi Harus Harus Bersatu Yaitu Satu Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia Yang kedua Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Berbahasa Satu Bahasa Bahasa Indonesia Maka Sejak Itu Mulai Tahun 1928 Sampai Masuk Kemerdekaan 1945 Perjuangan Bangsa Indonesia Tidak Hanya Melalui Perangan Fisik Senjata Lawan Senjata Tetapi Sudah Dengan Namanya Diplomasi Siapa Yang Menjadi Diplomat Diplomat Para Pemuda Ada Dokter Sutomo Waktu itu Masih muda Dokter Wahidin Sudiro Husodo Dok Insinyur Soekarno Bung Hatta Semua Masih Pemuda Pemuda Dan Yang Memerdekakan Negara Indonesia Adalah Para Pemuda Bukan Kakek Kakek Gak ada Kakek Kakek Memproklamenkan Gak ada Semuanya Pemuda Proklamasi Suaranya Pemuda Gak ada Proklamasi Gak ada Maka Pemuda Pemuda Itulah Yang Memerdekakan Indonesia Dan Kalian Adalah Pemuda Pemuda Kalian Yang Akan Menjadikan Bangsa Indonesia Nomor Satu Di Dunia Kalau Sekarang Kalian Belajar Males Setiap Hari Main Game Sudah Mulai Ketularan Penyakit 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 Syarab Pemain Game Hampir Di seluruh Kota-kota Besar Indonesia Sekarang Rumah Sakit Banyak Yang Kemasukan Pasien Pasien Penyakit Penyakit Gamer Suruh Belajar Marah Dikasih Tahu Baik-baik Orang Tua Marah Karena Sedang Ngegim Dan Itu Yang Akan Sengaja Dibuat Oleh Orang-orang Yang Membuat Itu Agar Kita Menjadi Bangsa Yang Tertinggal Kalian Lupa Akan Negrinya Kalian Lupa Akan Agamanya Kalian Lupa Akan Orang Tua Kalian Kalian Lupa Saudara Kalian Hanya Karena Game Tinggalkan Permainan Game Itu Kalian Kalau ingin Menjadi Orang Yang Sukses Menjadikan Bangsa Indonesia Bangsa Nomor Satu Di Dunia Tinggalkan Game Belajarlah Dengan Baik Boleh Main HP Boleh Gunakan Untuk Yang Baik Kemarin Di Lomba Kemarin Tahri Sabtu Itu Ada Lomba Lomba Dalam Raka Hari Guru Nasional Guru Kita Pak Miptah Membuat Aplikasi Aplikasi Pembelajaran Lewat Android Kalian Bisa Belajar Hanya Dengan Membuka Android Kalian Bisa Belajar Misalnya Pak Kenapa Pak Miptah Belum Menang Karena Yang Dinilai Yurinya Beda Beda Yurinya Beda Beda Tetapi Pak Harap Yakin Itu Sangat Paling Bermanfaat Di Antara Inovasi Pembelajaran Yang Lain Kalian Boleh Menggunakan Android Kalian HP Kalian Untuk Belajar Buka Internet Untuk Yang Tidak Tahu Belum Sempat Menanyakan Kepada Bapak Ibu Guru Boleh Buka Internet Tinggalkan Game Game Yang Membawa Setan Di dalam Isinya Setan Bayangkan Dengan Adhan Allah Main Game Teriak 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 Sampai Kemana Lupa Bahwa Allah Memanggil Untuk Untuk Sholat Untuk Beribadah Apalagi Apalagi Hal-hal Yang 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 Kalau Perintah Allah Sudah Diabaikan Maka Hal-hal Yang Yang Lain Pasti Diabaikan Anak Anak Kita Adalah Bangsa Indonesia Bangsa Yang Besar Dan Kemajuan Bangsa Indonesia Tergantung Dari Kalian Sesemua Pak Arham Yakin Di antara Kalian Nanti Ada Yang Jadi Presiden Ada Yang Jadi Menteri Ada Yang Jadi Bupati Ada Yang Jadi Camat Ada Yang Jadi Lurah Ada Yang Jadi Pengusaha Pengusaha Islam Yang He He Bad Mulai Dari Sekarang Kalian Adalah Pemuda Pemuda Yang Hebat Mulai Sumpah Pemuda Hari Ini Kalian Tinggalkan Hal-hal Yang Tidak Tidak Bermanfaat Ya Yang Kelas 6 Sebentar Lagi Kalian Ujian Jangan Hanya Mengejar Nilai Akademik Saja Gampang Kalian Mau Mendapatkan IPA Nilai 10 Gampang Mau Mendapatkan Matematika 10 Gampang Tetapi Kalian Harus Disiplin Yang Dinilai oleh Allah Kedisiplinannya Bukan nilainya Nilai yang Nasi Bapak Ibu Guru Pak Arham Bisa Nasi Kalian 10 Tetapi Kalau Kalian Tidak Bisa Menunjukkan Ciri Ciri Seorang Pemuda Islam Yang Hebat Maka Tidak Akan Pernah Bahkan Pak Arham Menekankan Anak-anak Yang Nilainya Bagus Pun Kalau Akhlaknya Tidak Mencerminkan Akhlak Mulkarimah Sebagai Pemuda Muslim Yang Besok Bisa Menggantikan Pemimpin Pemimpin Indonesia Pak Arham Ingin Agar Ditahan Dulu Sampai Anak Ini Otaknya Pintar Hatinya Hebat Jangan Hanya Otaknya Saja Sekarang Banyak Mencari Mencari Orang Yang Pintar Otaknya Banyak Banyak Sekali Tetapi Mencari Orang Yang Akhlaknya Baik Mulai Sulit Mulai Keracunan Game Mulai Keracunan Permainan Permainan Yang Memang Digunakan Untuk Merusak Kalian Kalian Semua Terima Kasih Anak-anak Kita Istifat Sama-sama Astag Allah Al-Fatih